Jadi Pak Lurah memberikan izin untuk mengelola lahan ini, Mbak Rahma. Dulu ini Mbak Rahma, lahan ini luar biasa. Lahan tidur yang nggak bisa dipakai. Orang yang mau masuk ke sini, orang selalu bilang, nggak mungkin bisa. Pak, seperti apa dulu gambaran apa ini semak belukar yang memang ditembusnya harus... Eh, pasti banyak binatang ya, Pak, ya. Udah nggak kebayang, ya, Pak. Mbak Rahma, jadi alang-alangnya itu cukup tinggi-tinggi sekali. Bahkan lebih tinggi alang-alang dibandingkan dengan kita. Pokon-pokon diarnya lebih tinggi pokon-pokon diarnya dibandingkan dengan kita. Nggak kebayang, Pak. Luar biasa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Explore. Selamat datang di channel Explore Media. Dan semoga Sobat Explore sehat selalu tentunya. Sebelum Sobat Explore melanjutkan video kali ini, jangan lupa subscribe dan klik simbol lonceng, serta komen, like, and share. Agar Sobat Explore tidak ketinggalan menerima berbagai ragam informasi yang kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Pak Agus, Rahmani, salam sehat. Salam sehat sebentar, saya sapa dulu. Hai, Sobat Explore Media, ketemu lagi dengan Rahma. Rahma sudah sampai di Tanggerang. Rahma dapat undangan nih, Sobat Explore dari Pak Agus. Sorry, Pak Agus. Teman-teman, ini di Tanggerang, di Taman Bencongan. Mau lebih banyak tahu tentang apa yang ada di taman ini, Rahma banyak pengen mendapat informasi dari Pak Agus. Undangan sudah lama, tapi baru kali ini kita datang. Pak Agus, boleh ya? Nanti kita sharing-sharing tentang ada apa sih di dalam taman ini, temanya seperti apa taman ini. Nanti kita jalan ke dalam, boleh ya, Pak? Boleh, dengan senang hati. Oke, teman-teman, ikutin kita jalan ke dalam. Wah, nanti kita bisa sharing di sini kali ya, Pak, ya? Di tengah nih. Ternyata namek juga ya, Pak, ya? Mbak Rahma baru kali ini ke sini. Baru kali ini? Tadi sempat nyasar, Pak. Oh, tadi sempat nyasar. Dua kali kita putar-putar-putar, baru ketemu. Memang lokasi ini, Mbak Rahma, lokasi yang memang masyarakat belum pada tahu semuanya. Mumpet ya, Pak, ya? Ini mumpet banget. Betul, pangkalan pasir. Nah, itu. Tadi di situ balik jalan lagi. Orang kan jadi ragu, kan? Iya. Pak, yang Rahma lihat, ini taman ini temanya apa? Natural, Kak? Atau apa ya, Pak? Boleh sedikit dikasih, apa, biar Sobat Explorer tahu. Ini, teman-teman, boleh dilihat kameranya, boleh di-shoot, ada apa saja di sini. Rahma ingin tahu, bisa dijelaskan, Pak Agus, ini tema tamannya ini apa ya? Baik, sahabat Explorer semuanya, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan sore hari ini, sahabat Explorer akan memperoleh sesuatu nih, yaitu Taman Jati Hijau. Seperti yang tadi Mbak Rahma sampaikan, bahwa Taman Jati Hijau ini adalah taman terpadu. Jadi, banyak di sini arena yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua Mbak Rahma. Wah, wah, sangat menikah. Jadi, anak-anak bisa bermainan ayun-ayunan, bisa di hemok, dia juga bisa foto-foto selfie, terus orang tuanya bisa berkebun di sini. Wah, oh iya, coba eksplos, bisa di-zoom, tolong teman-teman. Nih, ada taman. Taman ini bukan sekedar taman bunga-bungaan, tapi ini seperti hidroponik ya. Ibu-ibunya senang ya. Berkebun cabai. Ada cabai, ada lengkoas, ada serai, macam-macam. Nggak bisa disebut satu-satu soalnya, isi dapur. Dan lagi Mbak Rahma, yang paling penting itu Mbak Rahma, ini pohon jati, yang usianya sudah, kalau kita bilang, sudah cukup. Sudah cukup ya pada tuanya. Ini sepuluh tahunan lebih, Mbak Rahma. Wow, dia kan makin tua, makin kuat ya Pak ya. Makin tua, makin kuat. Pak Rahma makin penasaran, boleh kita bergerak ke dalam? Ayo, kita ke dalam. Ayo, teman-teman, ikutin kita. Pak, ini setiap hari pengunjungi banyak. Banyak banget. Pak, ini Bapak sudah berapa lama, Pak, ngediriinnya ini, Pak. Belum satu tahun. Wah, belum satu tahun, tapi sudah seperti ini ya Pak ya. Belum satu tahun. Kayaknya banyak teman-teman deh Pak, di sini ya. Mereka pada senang di sini, Pak Rahma. Mungkin di sini salah satu, satu-satunya taman yang ada di Bencongan. Oh gitu. Satu-satunya. Pak, kalau Rahma boleh sedikit tahu, fungsinya sendiri untuk masyarakat sih ya Pak, sebenarnya. Iya, iya. Kan kita tujuannya memang untuk masyarakat. Karena memang jantung kota itu, kita membutuhkan, karena tempat wisata, kita boleh tahu lah, tempat wisata itu memang, orang pasti akan berpikir konotasinya mahal. Dengan adanya taman ini, pasti Bapak dengan tujuannya, ini teman-teman tujuannya mulia loh. Bapak ini bergerak sendiri, dengan teman-teman, memberikan wisata gratis, untuk masyarakat di sini, sebagai hiburan. Fungsinya sendiri itu, yang mendasar itu apa ya Pak? Yang pertama, ini sebagai ruang terbuka hijau, Pak Rahma, buat masyarakat bencongan. Karena masyarakat bencongan ini, tidak memiliki ruang terbuka hijau. Manfaat dari ruang terbuka hijau, salah satunya, masyarakat bisa sehat. Karena udara yang di sini ini, masih belum terkontaminasi, dengan udara-udara, yang dikeluarkan dari kenalpot-kenalpot kendaraan. Iya sih Pak ya, dengan lihat di banyak pohonan ini ya. Iya, terus kedua, adanya kesenangan daripada masyarakat, untuk bisa bermain-main di sini. Coba, dalam kondisi yang pandemi seperti ini, kita harus tetap terus ditingkatkan imunitas kita, salah satunya, dengan cara apa? Kita bisa menikmati. Berarti harus senang. Harus senang. Sehat. Cepat ekspor? Ingat, lagi pandemi seperti ini, salah satunya, meningkatkan imun, harus senang. Kan gitu Pak? Betul. Terus Pak, terus Pak? Terus, yang lainnya, ini di sini juga Mbak Rahma, ini kita buat juga, buat masyarakat, sebagai edukasi mereka. Di sini kita ada juga, bank sampah Mbak Rahma. Bank sampah yang kita bangun di sini, adalah bank sampah, supaya bisa memberikan pembelajaran, kepada seluruh masyarakat, yang ada di bencongan ini, bagaimana dia sudah bisa memilah, dari rumah tangga, dibawa ke bank sampah ini, dan, yang paling penting adalah, dia dicatat sebagai, penabung bank sampah, atau dia dicatat sebagai nasabah. Mbak Rahma tahu enggak, orang yang masuk ke sini, selalu saya bilang, setiap orang yang masuk ke sini, itu bebas, free, tidak dipungut, biaya apapun Mbak Rahma. Wah, wisatanya gratis, gratis, enak loh. Namun Mbak Rahma, jangan lupa, orang yang datang ke sini, kita wajibkan, bawa gelas bekas, kemasan, botol kemasan, atau dia bawa sisa, daripada minyak-minyak, yang dimasak di rumah tangga. Minyak jelanta itu Pak? Minyak jelanta. Iya, kita minta suruh. Untuk apaan Pak? Minyak jelanta itu, dibawa ke bank sampah, untuk kita proses menjadi biosolar. Wah, Pak Rahma baru tahu, SAB Tech World, ini loh, timponya menarik. Bisa, gitu bisa. Nah, nanti ini kita akan kembangkan, potensi-potensi yang ada, di bencongan ini, kita akan coba, untuk kita tingkatkan, sehingga, semua masyarakat, bisa, bisa melakukan, aspirasinya, bisa melakukan, kreatifitasnya, di bank sampah ini. Ih Bapak menarik banget, fungsinya banyak. Yang Rahma lihat di sini, teman-teman bisa lihat, tolong teman-teman kamera, bisa di zoom ke sana, itu ada bank sampah, dan di kiri saya ini, tamannya, ini ibu-ibu masih senang banget, ini ngelihat, bumbu dapurnya ada di sini semua loh. Bisa jadi, contoh inspiratif di rumah, punya lahan kecil pun, bisa ya Pak ya? asal niat sebenarnya, kan gitu teman-teman. Semangat teman-teman. Kita jalan lagi ke dalam, boleh, saya pengen lihat tamannya. Oke, guys, ikutin guys. Diajak, dari pagi depan, sampai Bapak sambut saya, segitu takjumnya, aku lupa Pak. Rahma, taunya taman bencongan aja. Sebenarnya nama-taman ini sendiri, apa ya Pak? Taman di sini namanya, ayam kate, Mbak Rahma. Ada ayamnya Pak? Iya, kalau ayam kate itu, kita singkat Mbak Rahma. Jadi, A-nya itu, adalah arena. Inilah arena kita. Oh, singkatan. Tapi itu ada ayamnya Pak, sungguh. Ayamnya juga ada. Jadi, inspirasi, aktivitas, masyarakat, keulinan, terpadu. Wah, keren Sobat Espol. Artinya, ini kalau gak singgah ke sini, sayang. Di sini, main seharian, bawa bekel, ngopi-ngopi cantik, betah. Pak, ada apa aja di dalam taman ini? Boleh diceritain Pak? Kayaknya rame deh Pak, warna-warni deh Pak. Pasti anak-anak seneng ya Pak? Waduh, luar biasa ini Mbak Rahma. Di sini tuh. Oh, ini ada alfabet. Ini ada Ijaiya di sini, ada huruf Ijaiya. Iya, di sini adalah tembok inspirasi. Jadi, setiap masyarakat yang ingin menyampaikan inspirasi dan reaktifitasnya. Coret-coret boleh maksud Bapak gitu? Iya, silahkan. Oh, boleh coret-coret. Hanya coret-coret yang memiliki arti dan makna. Oh, gitu. Berarti ini hasil kreasi salah satu teman-teman di luar sana ya Pak? Betul, pengunjung di sini yang mau menyalurkan aspirasinya, terus ide kreatifnya mereka menulis di sini. Oke. Dan Mbak Rahma. Di sini juga ada hanok-hanok yang kita pasang. Boleh Pak, dimainin ya Pak ya? Boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Taman bermain di sekolah taman kanak-kanak ya Pak ya? Betul. Di sini juga ada untuk selfie-selfie, Mbak Rahma. Ini Pak yang bambu-bambu ini apa ya Pak? Bambu-bambu ini untuk selfie itu ada. Jadi banyak orang yang selfie. Jangan anak-anak mungkin ibu-ibunya juga pada selfie di situ. Itu dia. Nah, ini tali-tali sini fungsinya apa Pak? Tali-tali ini. Seperti kayak mau manjat-manjat Pak? Ini adalah outbound. Oh nanti mau dibikin outbound tapi outbound-outbound yang ringan kali ini? Outbound-outbound yang ringan-ringan. Gitu ya? Ya outbound-outbound ringan. Ini payung-payung ini? Payung. Siapa yang bikin Pak hiasnya-hiasnya ini teman-teman di sini? Ini teman-teman yang ada di Ayam KT ini. Oh gitu Pak. Ini pengurusnya orang-orang berapa banyak ya Pak? Enggak banyak. Cuma lima orang kita. Lima orang dikerjakan? Dikerjakan sama-sama sama kita. Termasuk bank sampahnya atau termasuk kebunnya Pak? Semuanya termasuk kebunnya. Karena kita menginginkan di sini nih masyarakat itu menyampaikan semua ide kreatifnya dituangkan ke sini. Kita hanya memfasilitasi saja. Ya gitu. Kita fasilitasi. Pak Rahma boleh nyobain hemuknya enggak teman-teman? Oh boleh. Cobain biar sering, biar punya tapi Rahma mau cobain. Ini yang di taman ayam Pak. Ayunan Pak? Ayunan-ayunan. Berasa kayak anak kecil. Ternyata mereka menikmati ya Pak? Bapak dan teman-teman di sini buat-buat hemuk, dihiasin dengan warna-warni. Kita udah penat di rumah. Kita ngeliat warna-warna gini kan seneng ya Pak? Iya. Gitu. Pak, taman ini kan sudah berjalan kata Bapak setahun ya Pak? Kurang lebih setahun. Kurang lebih setahun. Maaf nih Pak Punten, kalau Rahma boleh tanya. Untuk lahan di sini itu sebenarnya kepemilikannya begini ya Pak? Kalau untuk lahan sini, ini adalah lahan punya pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Maaf Pak, kalau untuk perizinannya gimana kan? Pasti kan ini karena dilihat banyak orang kan harus ada izin mengizin gitu ya Pak ya? Kami diberikan izin sesuai dengan peruntukan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bencongan. Jadi Pak Lurah memberikan izin untuk mengelola lahan ini, Mbak Rahma. Dulu ini Mbak Rahma, lahan ini luar biasa. Lahan tidur yang nggak bisa dipakai. Orang yang mau masuk ke sini, orang selalu bilang, nggak mungkin bisa. Pak, seperti apa dulu gambaran apa ini semak belukar yang memang ditembusnya harus? Pasti banyak binatang ya Pak ya, udah nggak kebayang ya Pak? Mbak Rahma, jadi alang-alangnya itu cukup tinggi-tinggi sekali. Bahkan lebih tinggi alang-alang dibandingkan dengan kita. Pohon-pohon liarnya lebih tinggi pohon-pohon liar dibandingkan dengan kita. Nggak kebayang, Pak. Luar biasa. Dikit-sedikit dengan potensi masyarakat yang ada di sini, ingin memiliki satu taman yang bisa bermanfaat buat masyarakat yang lain, akhirnya kita berniat dan Alhamdulillah Mbak Rahma sekarang sudah bisa menikmati hemok. Gini, Pak berarti ini secara perizinan ini legal. Berarti teman-teman eksplor media secara dari struktur ke pemerintahan, Bapak surat-menyuratnya sudah memenuhi syarat lah. Jadi siapapun bisa menikmati ini. Tapi asal dirawat ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada, di Jakarta ini banyak banget taman-taman. Ingat, jangan dikotorin. Kalau bawa makanan, bawa pulang lagi sampahnya. Kan teman-teman yang merawat ini juga manusia ya, pasti ada kadar untuk kesabaran dan tingkat lelahnya. Begitu ya teman-teman. Oke Pak, dari awal kita di depan pintu, saya sudah takjub. Pasti saya sudah tidak kebayang ini waktu pohonnya, apa sih, rumput-rumputnya setinggi-tinggi. Tingginya melebihi kita. Berarti itu perjuangan untuk memangkasnya dari hutan belukar lah ibaratnya gitu ya. Terus sampai jadi serapi ini, ini sudah satu kemajuan dalam waktu kurang lebih dari satu tahun teman-teman. Sudah dinikmatin orang banyak. Ini bentuk sesuatu yang diberikan ke masyarakat itu sudah buat kita yang melihat pun takjub. Dengar cerita dari awalnya ya. Pak, pastikan Bapak punya misi-pisi ke depannya untuk taman ini. Tidak mungkin begini saja. Masih semua orang pasti kan punya tujuan Pak gitu kan. Visi-misi Bapak ke depannya. Pengen diapain sih? Pengen bagaimana lagi taman ini Pak? Terima kasih Mbak Rahma. Kalau visi kita memang kita menginginkan masyarakat bencongan ini masyarakat yang selalu sehat dan sejahtera. Dengan berupaya semaksimal mungkin kita ciptakan sesuatu yang paling tidak bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Taman ini bisa dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat bisa menikmati ayun-ayunan, main-mainan, dan bertanam. Bahkan di sana di belakang itu ada ternak lele Mbak Rahma. Oh nanti kita ke belakang ya Pak ya? Iya ketahanan. Dengar loh Pak suara ayam itu Pak? Betul. Itu yang Mbak Bapak, MKT itu Pak? Itu yang Mbak Tidak. Oke, terus Pak? Dan konsep kita ke depannya, kita masih punya PR yang kita akan bangun itu tiga Mbak Rahma. Jadi konsep yang pertama itu bagaimana anak-anak bisa menikmati mini outbound di sini. Mini outbound yang untuk pembelajaran bagi anak-anak untuk melatih diri, percaya diri, dia bisa melakukan sesuatu yang dianggap buat mereka itu sulit. Ya challenge-nya dia Pak ya. Challenge-nya ada gitu. Terus yang kedua, kita juga ingin di sini sebagai selfie area. Selfie area, kita berharap di sini ada rumah pohon yang nantinya bisa jadi icon ataupun bisa jadi tempat selfie yang paling nggak bisa bermanfaat buat orang-orang. Sebentar Pak, teman-teman milenial, Bapak ini gaul banget loh. Ternyata dia tahu kaum milenial itu ga jauh-jauh dari gadget sama Instagramabel gitu ya Pak. Jadi yang diciptakan, yang Bapak akan ciptakan di sini sama teman-teman pengurut di sini, nanti ketika punya rumah pohon atau tempat-tempat selfie, sebenarnya ga di rumah pohon aja. Mau di kebun-kebunnya, di mana, di sudut-sudut sini angle-nya bagus-bagus teman-teman. Itu baru dua loh yang diciptakan Bapak. Semoga terujud ya teman-teman. Kita denger yang ketiga, oke? Yang ketiga satu lagi, Mbak Ramadhan, ini penting juga karena masyarakat di sekarang ini sudah meninggalkan nih. Jadi yang ketiga itu adalah tempat kaulinan terbagu, tempat permainan anak-anak. Tempat permainan anak-anak yang akan kita ciptakan satu permainan alat-alat yang secara tradisional. Mereka misalkan egrang gitu kan. Oh iya, Pak. Itu mainan kecil saya, Pak. Itu egrang. Terus berjalan bakyak. Oh iya, yang kita sekali jalan, kita bisa berempat di belakangnya gitu ya, Pak ya? Itu kan sekarang udah banyak ditinggalkan tuh. Nah, kita combine dengan beberapa olahraga modern lah. Kalau kayak basket lempar begitu, mungkin kita bisa siapkan. Yang paling yang saya senang itu adalah bagaimana kita bisa ada di sini, itu ya panjat mini panjat tebing. Oh, wall climbing teman-teman. Wall climbing kalau istilah sekarang. Aduh, kayaknya makin menarik. Kalau nggak ke sini rugi loh teman-teman. Kalau mampir ke Tanggerang, harus mampir ke bencongan dulu sebentar. Dan ada pesanan satu lagi. Dari kaum milenial yang hobinya skateboard. Yang hobinya skateboard, dia bisa bilang, Pak, bisa nggak di taman ini juga ada skapang? Iya. Oh, nanti jadi Bapak mau bikin area buat skateboardnya itu? Paling nggak yang mini aja lah. Yang bisa buat satu orang, dua orang. Mereka bisa buat berlatih dan lain sebagainya. Kita akan akomodir di sini. Minimal mereka punya tempat lah, Pak. Punya tempat. Daripada di jalan ya, Pak. Sebenarnya itu cerita hatinya mereka kali ya. Karena dengan penatnya jalan, terus kita mau di jalanan juga resikonya bahaya. Taman-taman itu sebenarnya sangat dibutuhkan, Pak. Untuk masyarakat gitu. Karena memang, ya kita tahu lah. Jakarta, Tanggerang, penghuni-nya udah padat. Yang kayak gini-gini bermangfaat. Ya, kita terima kasih sama Bapak-Bapak, sama teman-teman. Terima kasih sama Pak Agus, teman-teman Tanggerang. Yang sudah mengolah bencongan ini dari hutan belantara. Bisa kita nikmatin. Belum 100% jadi. Tapi kita doakan. Ini kan untuk kita semua ya. Semoga apa yang dicita-citakan Bapak dan teman-teman di sini, ini terwujud dalam waktu dekat. Amin, amin, amin. Pak Agus dengan waktu singkat, Rahma diundang ke sini, senang-senang berbagi ilmu dengan Bapak. Teman-teman dengan kesibungan Bapak loh. Bapak ngantor juga, teman-teman yang di sini juga punya kerjaan lain, gitu, di samping ngurusin taman ini aja. Tapi ini bisa terwujud, itu kami apresiasi. Kita, teman-teman ekspor media, dia juga sangat mengapresiasi Bapak, gitu. Terima kasih. Terima kasih, bermanfaat untuk halayak ya, untuk masyarakat. Semoga bermanfaat. Teman ekspor media, apa yang saya sharing dengan Pak Agus, mungkin bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Ingat ya, teman-teman. Lahan seperti ini, itu sangat bermanfaat. Tapi satu, saya nggak akan bosan. Jaga lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Ras memilikinya harus ada. Ketemu indah, pulang indah. Itu untuk kita semua. Dijaga untuk kita semua. Oke, dalam masa pandemi, stay safe. Keluar rumah juga perlu. Jangan lupa cuci tangan. Terima kasih, Pak Agus, waktunya. Terima kasih, Mbak Rahma. Nanti Rahma boleh main lagi ya. Oh, dengan semuanya. Dalam waktu dekat ini, nggak sampai lama rumah pohonnya. Jadi, kita harus lihat jembatan yang mau dibikin. Aku dengar mau bikin jembatan ya. Ada rintangan gitu. Kita harus lihat. Kita harus datang lagi. Nggak nunggu di telpon. Boleh ya. Langsung datang. Oke, teman Explore Media. Sampai di sini dulu pertemuan dengan Pak Agus. Selain waktu kita sambung lagi, semoga ada part 2, part 3 ya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Oke, sampai ketemu lagi di Explore Media. Sampai jumpa lagi di Explore Media. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!